Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, kali ini kita akan membahas masalah pedoman O2SN SMA 2024 dan juga pedoman O2SN SMK 2024 Pedoman ini saya dapatkan dari grup karate kebetulan yang meng-share-nya adalah ketua kami sendiri dan kebetulan beliau-beliau adalah seorang guru dan kepala sekolah di salah satu SMP dan juga beliau-beliau adalah salah satu pejabat di provinsi ya di kawasan kantor gubernur seperti itu jadi 99 valid ya seperti itu karena ada yang menanyakan bang ini valid atau tidak ya jadi kita meng-share sesuatu sesuai dari sumber yang resmi seperti itu baik dari grup karate maupun dari yang resmi lainnya dari situs resmi lainnya seperti itu baik disini kita akan membuka pedoman O2SN SMA 2024 nah disini ya teman-teman ya tuh olimpiade olahraga siswa nasional 2024 kita ke cabang-cabang olahraganya langsung untuk yang lebih jelas silahkan di download yang ada di link deskripsi di bawah video ini logo dan tema logo O2SN SMA tahun 2024 adalah sebagai berikut untuk tema merdeka berprestasi talenta olahraga menginspirasi kita lanjut ke cabang lombanya cabang olahraga yang diperlombakan atletik ini tadi yang menanyakan atletik ya atletik pancalomba terdiri dari lari 100 meter lompat jauh lari 400 meter lempar lembing dan tolak peluru untuk putra untuk putri pancalomba terdiri dari lari 100 meter lompat jauh lari 400 meter lempar lembing dan tolak peluru selanjutnya ada renang ada bulu tangkis pencak silat dan juga karate untuk karate ada kaca perorangan putra ada kumite plus 61 kg serta kumite min 61 kg putra untuk yang putri disini ada kata perorangan putri kumite plus 53 kg dan juga kumite min 53 kg putri oke teman-teman ya jadi itu saja jadi ada 5 cabang lomba untuk O2SN SMA oke untuk yang lain-lain silahkan teman-teman download ya kita ambil yang pokok-pokoknya saja disini dan intinya disini adalah teman-teman harus giat berlatih ya harus giat-giat-giat-giat berlatih terutama untuk olahraga ini ya apapun itu cabang olahraga mau silat mau karate mau atletik mau ya segala macam lah ya intinya harus giat-giat berlatih pantang menyerah teman-teman ya gagal sekali bukan kita gagal seterusnya intinya kegagalan itu adalah pintu kita untuk membuka apa namanya itu gerbang prestasi ya jadi yang namanya lomba memang ada menang ada kalah seperti itu ya teman-teman ya mohon dipahami ya jadi kekalahan itu adalah sebuah gerbang menuju prestasi intinya walaupun kita kalah kita akan tetap terus ikut semangat ya untuk menempuh perlombaan selanjutnya jangan nanti kalah sekali sudah tidak semangat lagi seperti itu intinya harus semangat 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 dan semangat seperti itu ya jadi wajar itu kalah sekali jadi nanti kita sudah punya pengalaman oh saya kalahnya disini mungkin kata saya atau jurus saya atau gerakan saya kurang bagus ya kita perbaiki dimana letak kesalahan atau kekurangan kita seperti itu ya intinya kalah adalah gerbang menuju prestasi oke selanjutnya itu O2SN SMA sekarang O2SN SMK ini O2SN SMK ya jadi disini teman-teman masih kalau kurang yakin disini saya dapat share disini ini grup saya saya punya grup grup saya adalah grup karate tuh grup karate ini ya teman-teman itu ya grup karate teman-teman ini di share ini si hang semua di share di share sama siapa ini itu ketua kita gue kasih sensei ini sensei ketua itu si hang ketua juga sama jadi kita punya grup tidak sembarang share-share saja kalau kita asal-asal share-share saja tidak berani saya jadi ini kita sesuai apa yang kita share ini sesuai dengan yang kami dapatkan dari grup resmi jadi ini resmi jadi kalau salah saya berarti yang share juga salah seperti itu intinya jadi saya share ini tujuannya untuk memberikan informasi ke masyarakat luas agar bermanfaat maksudnya kita share ini supaya informasikan kepada masyarakat luas intinya yang yang mau ikut lombok O2SN dan juga file 2SN baik teman-teman disini ada perdoman O2SN untuk SMK nah kita langsung ke pokoknya pokok lomba pokok lomba nah lomba 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 jadi semua yang saya share adalah sesuai dari sumber yang saya dapatkan seperti itu ya bukan asal-asal share ya cabang olahraga atletik untuk SMK SMK bukan SMA SMK atletik silahkan di screenshot silahkan di screenshot ayo 1 2 3 atletik oke silahkan selanjutnya karate untuk karate ada kata perorangan putra ada kumite plus 61 kg putra dan kumite min 61 kg putra untuk putri kumite plus 53 kg putri serta kumite min 53 kg putri oke teman-teman ya untuk lebih jelasnya silahkan di download pada link deskripsi yang sudah saya siapkan di bagian bawah kalau yang ada yang meminta akses sudah saya buka ya aksesnya sudah saya buka untuk link deskripsinya sudah saya buka aksesnya ya nanti kan ada ketahuan itu ketahuan yang meminta akses tapi sekarang saya sudah buka secara umum ya oke teman-teman itu adalah O2SN SMA dan O2SN SMK mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi semua orang dan jangan lupa di subscribe subscribe like dan share like komen dan share sebanyak-banyaknya agar orang lain pun tahu apa yang anda tahu oke salam O2SN Indonesia wabillahi topo wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati